Sulitnya mendapatkan pekerjaan saat ini tercermin dari ribuan pencari kerja yang memadati Job Fair yang digelar Dinas Ketenaga Kerjaan Banten. Ya, dari ribuan pencari kerja, mayoritas adalah lulusan SMA dan SMK. Lebih dari seribu pencari kerja pada Selasa mengantre di Job Fair di Banten yang menawarkan 5.000 posisi kerja. Mereka harus menunggu berjam-jam di bawah tariknya matahari karena banyaknya pelamar. Kebanyakan pelamar ini merupakan lulusan baru dari SMK dan SMA. Sebagian pelamar mengeluh kesulitan mendapatkan pekerjaan di wilayah Banten karena ada campur tangan calon yang meminta biaya administrasi cukup tinggi agar bisa bergabung di perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten, SEPTOKAL, Nadi, menyatakan banyak perusahaan yang sebenarnya membutuhkan tenaga kerja baru, tapi tidak melakukan perekrutan secara terbuka. Karena sampai hari ini, terkadang perusahaan itu kalau tidak secara rutin kita datangin, kita minta itu, mereka tidak dengan sukarela mendapatkan kepada siap kerja atau ke silauker kita. Jadi begitu ke Jobstreet, itu detail. Aturannya kurang kuat, teman-teman juga dapat? Aturannya kuat, cuma sanksinya kegadaan. Acara Job Fair ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pencari kerja di Banten. Adimasda, Serang, Banten